Bismillah, kali ini kita mengupas HTML5.5 dengan pokok bahasan yang ketiga, tab canvas, tapi dengan cara lain. Kalau sebelumnya kita, ini coba kita menggunakan begin path, jadi begin dengan path, kemudian apakah hasilnya sama kita lihat. Nah, kalau yang kemarin kita men-drawing, drawing di canvas itu kita mencoba memulai dengan move to sama line to, tapi nanti kita mencoba dengan yang lain, dengan begin path, apakah hasilnya sama, tapi nanti kita kasih color yang beda. Nah, ini yang kemarin di script, yang pertama itu kita bikin variable, variable dari canvas kita singkat can aja, kemudian di variable con nanti untuk get contact-nya, kemudian dari line-nya itu dari move to, ini yang 10px sama 10px, kiri atas berarti, kemudian kita bikin dua garis dengan same color ya, Ini dia, color-nya itu adalah, nah ini dia, same color. Nah, nanti hasilnya adalah seperti berikut ini. Nah, ini hasilnya sama yang kemarin, ada dua line yang kita, white-nya itu 12px besar, yang sebelumnya itu dalam bentuk line black aja, kemudian kita bikin yellow. Kita buat yang sama, tapi dengan cara yang lain, dengan bikin path itu gimana, kita cek. Nah, kita mencoba untuk script lagi aja, tambahan script lagi, nanti dibikin, bikin path, nah ini begin path, kita save. Kita save dulu, bikin path-nya, kemudian warnanya beda, yang ini yang yellow, yang ini nanti yang green, kalau tidak salah. Kita pakai hex, kemudian pakai round juga. Ini lebih kecil lagi aja, 10px, kemudian kita save disini, kita lihat, jangan lupa untuk selalu stroke ya, konstruk. Nah, ini untuk mengeksekusi dari apa yang sebelumnya, yang kita tulis di script itu sendiri. Kemudian kita lihat hasilnya gimana. Nah, ini hasilnya, kita bikin line yang green tadi, yang green kemudian dia size-nya lebih kecil lagi, yang ini 10px, yang ini yang 12px, 12px. Cuma cara penulisannya yang di HTML-nya yang beda, kita pakai begin path, dan hasilnya sama ternyata. Terima kasih. Terima kasih.